Halo, selamat malam, pemirsa Jekes Vlog. Apa kabar anda hari ini? Ketemu lagi dalam Jekes Vlog edisi minggu terakhir di bulan April 2017. Hari ini tanggal 30 April 2017. Saya tampil dengan rambut baru, rambut saya botak. Ini sebagai bentuk solidaritas saya terhadap penderita kanker yang ada di Indonesia. Sebagai bentuk solidaritas saya terhadap mereka-mereka yang saat ini menderita kanker di Indonesia. Kehilangan rambutnya karena kemoterapi. Dan saya juga doakan mudah-mudahan saat ini yang sedang menderita kanker disembuhkan penyakitnya dan diangkat penyakitnya oleh Allah SWT. Amin ya Rabbi Al-Amin. Disinkan saya malam ini memberikan tema sesuai dengan apa yang saya sampaikan di Facebook saya. Habib Rizik dan potret anak-anak Indonesia sekarang yang kian memprihatinkan lisannya kebanyakan. Mulutnya dipakai kebanyakan untuk mendebar kebencian, untuk ngejekin orang. Kalau bahasa anak muda sekarang itu ngecakin orang, ngecengin orang. Pokoknya diledek, diacak, di cengengin, di cakin, dibuli. Sampai orang itu kayak ngerasa sakit hati gitu loh. Pasti mereka punya dalil Ya Ella cuma bercanda doang Lu sih baper banget kayak gitu Tapi itu kan Benuansa kebencian Sama seperti yang dilakukan oleh Habib Rizik Nah begitu Begituan berani Tapi kalau misalkan korbannya Sakit hati Dia marah Dia ngambek Dan dia mungkin melakukan sesuatu Yang Bisa kiranya tuh Membalaskan dendamnya Membalaskan dendamnya Seperti Mungkin Orang itu mau mukulin Orang mau ngejek balik Tapi ujungnya diejekin balik juga Kemudian Ya gitu deh Begitu orang itu sakit hati Atau misalkan orangnya marah Korbannya marah Atau pihak lain yang marah Semisal mungkin diadukan ke orang tua Atau diadukan ke polisi Karena Termasuk dalam Ranah pencemaran nama baik Ah udah deh Ya udah deh Ya kan Satu Pasti kicep Ya kalau gak kicep Ya kabur Lari Sembunyi Ya kan Kabur Lari Sembunyi Kayak gak malu gitu Gak malu Seakan-akan dia merasa Gak bersalah Gak bersalah Boro-boro Minta maaf Mempertanggungjawabkan perbuatannya aja Kagak Giliran dimarahin Atau dikonfrontir Dengan korban Atau pihak lain Nyalinya malah justru Kayak banci Kayak bencong Giliran ngata-ngatain Berani Ngata-ngatain Yang jelek Terutama Sampai bikin orang itu kesel Marah Sakit hati Nangis Ya kan Berani Tapi kalau giliran dikonfrontir Dimarahi Dimintai pertanggungjawabannya Cuci tangan Ya kan Lari Sembunyi Kabur Ngacir Ya ketakutan gitu loh Takutan Tapi boro-boro Minta maaf Boro-boro Saya bilang Menyadari Bahwa itu salah Boro-boro sadar Saya bilang Boro-boro Minta maaf Boro-boro Insyaf gitu loh Kalau pun minta maaf Itu saya yakin Minta maafnya Cuma pura-pura Kalau pun insyaf Insyafnya pun Saya yakin juga Pura-pura Tahunya besoknya Di belakangnya Begitu lagi Kambuh lagi Penyakit Ngecenginnya Kambuh lagi Mulutnya Saat kan mulutnya itu Gatel pengen Ngatain orang Terus Kebanyakan Anak-anak Muda Atau terutama Boca-boca Di Indonesia Ini Begitu kan Hobinya Ngecakin orang Terus Menyebar Sama kayak Habib Presi Menyebar Kebencian Terus Giliran Giliran Ngatain orang Kafir Haram Pokoknya Ngatain Dengan kata-kata Yang Menyulut Kebencian Menyulut Kemarahan Menyulut Keresahan Publik Dia berani Tapi giliran Disuruh Mempertanggungjawabkan Perbuatan Atas Ucapannya itu Jangankan Minta maaf Diperiksa Polisi aja Ketakutannya Setengah mati Begitu datang Ke kantor polisi Misalkan kantor Polda Metro Jaya Pake dikawal Sama Orang-orang Peremen Petamburan Atau Bawa Masa Seakan-akan Nabi Perizik ini Tidak bersalah Korban Kriminalisasi Saya kira itu Itu yang terjadi Pada generasi Muda Saat ini Jadi Seakan-akan Ngecakin Orang Ngecekin Ngecengin Orang Atau istilahnya Bully orang Menghina orang Menyebar Kebencian Sampai bikin Orang itu Nangis Sedih Sakit hati Marah Kesel Kayaknya itu Udah biasa Dan sudah Menjadi kebiasaan Sekarang ini Tapi sadar gak Itu kebiasaan Buruk Gak layak Untuk Diaplikasikan Dalam kehidupan Sehari-hari Sadar gak Bahwa itu Adalah kebiasaan Buruk Kenapa kebiasaan Buruk Dilakukan Sedangkan kebiasaan Baik Diabaikan Ini yang menjadi Problema Generasi Muda Indonesia Sekarang ini Coba Lihat Anak-anak Zaman sekarang Ya kan Masih ada Memang Yang mulutnya Masih bisa dijaga Omongannya Karena mungkin ada Bekal didikan Dari orang tua Yang Bagus Pondasi Yang diberikan Oleh orang tua Kepada anaknya Bagus Efektif Mudah dimengerti Oleh si anak Itu mungkin Poin plusnya Makanya Masih ada yang Masih bisa Jaga mulut Tapi kalau udah Yang kayak tadi Saya bilang Wah Kemana orang tuanya Gak ngurut Pasti Kata mama saya Pasti orang tua Juga yang malu Anak buat Satu kesalahan Orang tua juga Yang malu Orang pasti berpikir Ini anaknya siapa Ngetang-ngatain Orang mulu Ngecengin orang mulu Pasti ditanya Anaknya siapa Bahkan Mohon maaf Yang saya perhatikan Sekarang Kok Ngata-ngatain Nama orang tua Padahal Masya Allah Itu Ngata-ngatain orang tua Sama saja Kita mendurhakai Orang tua kita sendiri Gak sadar Itu anak-anak Sungguhnya Mereka sudah Berbuat durhaka Kepada Orang tua mereka sendiri Maupun kepada Orang tua yang lain Itu gak boleh Ngata-ngatain orang tua Kayak gitu Gak boleh Saya pun Pernah melakukan itu Tapi saya sadar Saya insyaf Alhamdulillah Saya masih bisa Jaga mulut saya Dari hal-hal Yang seperti itu Ya kan Saya punya Dalilnya Ada disini Hadis tentang Larangan Atau waspada durhaka Nih Ceritanya kayak gini Ada Ada seorang Bapak Dan ibu Tinggal di satu kampung Atau tinggal di satu tempat Gak usah Saya sebut tempatnya Gak enak kan Anaknya ini Tenar banget Jadi pelawak Di televisi Kita tau kan pelawak Itu kan harus Menghibur Mengentertain Bagaimana Komedi yang disajikan itu Bisa menghibur Banyak orang Bisa membuat Banyak orang ketawa Tapi dengan cara yang betul Ya kan Tapi lawakan-lawakan Si anak Dengan teman Mainnya ini Makin lama Makin Tidak terkendali Masa iya Ya kan Orang tua Dikata-katain Kayak Kayak gini nih Ceritanya Pasti waktu hamil Mak lo ngidam Sapu hijau Komis bisa Sampai Sampai Komis sampai bisa Kayak gitu Daripada mak lo Ngidam bemo Sampai mulai anaknya Bikin orang tawa sih Lo masih saudara Sama ikan Pari Ceper amat Daripada lo Saudara Sampai Masih kayak gitu kan Dan saya yakin Sekali Itu Ada di TV Indonesia Ini hadisnya Diriwayatkan oleh Bukhari Dari Abdullah bin Dari Abdullah bin Amur Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Bersabda Termasuk dosa yang paling besar Adalah Kalau orang mengetuk Kedua orang tuanya Tuh Jadi buat Adik-adik saya nih Yang suka masih Main cak-cakan Orang tua Terutama Misalkan Eh lu Bapak anaknya apa sih Misalkan kayak gini Ah Sebut nama orang tuanya Misalkan Ah Waluyo Ah Dahlia Kayak gitu Sebut nama orang Gak boleh Dosa besar Itu sama dengan Mengetuk orang tua Itu kata Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Lalu ada orang Bertanya pada Rasulullah Ya Rasulullah Bagaimana orang Mengetuk ibu bapaknya Beliau menjawab Kalau seseorang Mencaci bapak Orang lain Lalu orang lain Itu membalas Mencaci bapak Dan mencaci ibunya Itu yang terjadi Di Anak-anak muda Indonesia Sekarang ini Suka banget Mereka maaf loh ya Di beberapa kasus ini Mencaci Orang tua Dari anak yang lain Astagfirullah Saya Udah berapa kali Saya berapa kali Di SMP Waktu saya SMP Itu Wah itu udah jadi Makanan sehari-hari Waktu saya SMP dulu Udah jadi makanan sehari-hari Cak-cakan Orang tua Dan sekarang nih Di salah satu pengajian Yang saya ikuti Di daerah Pondok Betung Anggara Selatan Provinsi Banten Hal yang sama Juga terjadi Dan tanpa sadar Bahwa sebenarnya Yang melakukan itu Telah berbuat durhaka Kepada kedua orang tuanya Dan juga Kepada kedua orang Orang tua Yang anak yang lain Naus Bilai Minzali Ya kan Semoga Cepat disadarkan Itu saja sih Makanya Saya bilang Ya Lisan kita ini Mulut kita ini Punya dua sisi Sisi positif Dan sisi negatif Punya dua sisi Bisa menguntungkan Juga bisa merugikan Jadi seperti pisau Bermata dua Gitu loh Nah sekarang Kebanyakan anak-anak Indonesia Menggunakan Lisan itu Untuk Menyakiti orang lain Untuk membuat Orang lain Jadi sakit hati Untuk membuat Yang lainnya Menjadi kesal Marah Ya kan Sedih Nangis Ya kan Menggunakan mulutnya Untuk memprovokasi Untuk memfitnah Untuk menista Untuk menghina Ya Untuk mencaci Untuk memaki Dan sebagainya Untuk menyombongkan diri Kayak gitu Sadar gak Omongan-omongan Seperti itu tuh Omongan-omongan Calon penghuni Neraka loh Kalau omongan Calon penghuni Surga tuh Santun Indah Omongan-omongannya Berbobot Bermakna Bermanfaat Menyejukkan Membahagiakan Menyenangkan Dan omongan Menyenangkan Dengan cara yang benar Bukan Seperti yang tadi Saya sampaikan Menyenangkan Tapi caranya Yang salah Kayak gitu Kok bisa Kok bisa sih Pak Jekos Anak-anak sekarang Kayak gitu Bisa Jawabannya kenapa Karena faktor pergaulan Faktor pergaulan Yang kurang sehat Yang kedua Karena Media Brainwash Dicuci otaknya Sama Media Temen saya Dari Sesama Jemaah Masdin Al-Karim Bilang Itulah kenapa Dalam Islam Itu TV TV dilarang Supaya Tidak Terjadi Pembodohan Melalui media Karena sekarang ini Mohon maaf Bermin saya Kalau saya Bahas ini Agak panjang Sedikit Menurut saya Fokus di TV Dan internet Karena dua Media ini Sangat berperan Banget sekarang ini Dalam pembangunan Anak-anak Indonesia Pembangunan karakter Anak-anak Indonesia Sekarang Coba lihat Korban sinetron Korban lagu dangdut Korban internet Bayangin Mereka-mereka Yang dibawa umur Sikapnya aja Sama orang yang lebih tua Udah Udah seperti yang Mama saya Pernah negur saya Waktu itu Kurang ajar Ya kan Sopan santunnya Gak ada Jangankan sama Orang yang lebih tua Di lingkungannya Mungkin sesama Mungkin ke orang tua sendiri Kayak gitu juga Ada lagi Karena itu korban sinetron Yang suka Ngecak-cakin orang Ngejek-ngejek orang Bully-bully orang Itu korban komedi Garis keras Korban Lawakan-lawakan Yang suka Ngecakin orang Ngecengin orang Pokoknya lawak yang bikin Sakit hati Kamu tau Olga Syaputra gak Memang orangnya udah meninggal Tapi dulu Olga Syaputra itu Lawakan-lawakannya Pernah Bikin Beberapa pihak Tersinggung Sampai dilaporin Ke polisi Tapi orang yang seperti itu Kok dikagumi Iya saya kagum dengan Kedermawanannya Tapi yang saya gak suka Lawakannya itu Tapi ya sudah lah Orangnya juga sudah tenang Di sisi Allah SWT ya Jadi tidak usah Diperbincangkan Jadi seperti itu Korbannya Korban dari Television Brainwash Pencucian otak Melalui televisi Singkatnya Semua gara-gara TV Coba lihat Korban sinetron Udah banyak di Indonesia Boca-boca Nyim-nyam Korban sinetron Di Indonesia Udah banyak Pacaran Belum waktunya Kalau misalkan Dia anak orang kaya Tapi rumahnya Didatengin oleh Banyak orang miskin Langsung Langsung belaga Eh ini rumah Rumah suci ini Gak boleh kotor Ya ampiun Ini rumah kok Yang Yang mewah Dan megain Yang tadinya suci ini Jadi kotor Oleh Orang-orang Kismin Atau yang lain Masya Allah Saya bilang Ternyata Dulu Orang tua itu Mendidikan Yang menentukan Masa depan anak itu Orang tua Yang Paling Peran Paling penting Dalam Mendidik Anak itu Zaman dulu Itu masih orang tua Dan sekarang Yang paling penting Siapa yang Yang berperan penting Dalam pola pendidikan Anak-anak Di masa sekarang Media Terutama TV Dan juga internet Termasuk juga Games Game online Game Computerized Computer games Ya seperti game Konsol lah Dan juga game Online Coba Lihat Kalau kamu Datang ke warnet Yang rame Anak-anak Pasti mainnya Game online Wah Itu Mainannya Kebanyakan Mainan-mainan Yang berbahaya Ucapan-ucapannya Banyak yang ditiru Terutama Ucapan kotornya Waduh Ini saya bilang Sampai Presiden Jokowi Aja nyinggung Kayak gini Budaya saling Caci Mencaci Maki Memaki Ejek Mengejek Itu Bukan budaya Indonesia Bukan Kesantunan Indonesia Jadi Dimana Selama ini Orang banyak Bilang Indonesia ini Negara yang terkenal Akan keramah Tamahannya Kesopan Santunannya Tapi Itu cuman Buat cari muka Doang Kepada orang luar Tapi di dalemnya Berbeda 180 derajat Ternyata betul Kata Opung kita Opung Mokhtar Lubis Wartawan Legendaris Indonesia Wartawan Dan penulis Legendaris Indonesia Dia bilang Kayak gini Di dalam Bukunya Manusia Indonesia Dia bilang Kebanyakan orang Indonesia Itu memiliki Mental hipokrit Atau Menapik Dan satu lagi Kebanyakan orang Di Indonesia Itu Tidak seneng Dengan yang namanya Tanggung jawab Kecuali jika terpaksa Nah Sudah buktinya kan Ketika orang Sudah ngecengin Ngecakin Atau ngebully Ngehina Ngejekin orang Dimintai Pertanggung jawabannya Oleh si korban Atau pihak lain Misalkan orang tua Atau polisi Dia gak mau Alasannya macem-macem Seakan-akan dia Merasa Tidak bersalah Seakan-akan Mencari Pembenaran Begitu terus Sampai sekarang Yang Menjadi pertanyaan saya Mau diapakan Generasi penerus bangsa Kalau yang dibiasakan itu Mulut-mulut Kalau yang mulut-mulut ini Dibiasakan Untuk Ngejekin orang Ngatain orang Dengan Ngatain yang negatif Dengan bermaksud Untuk Meng Apa Mengujarkan Kebencian Mengujarkan Provokasi Ya kan Menghina Menjatuhkan Karakter Atau kepribadian Mencemarkan Nama baik Seakan-akan itu Sudah menjadi Biasa Di Indonesia Dan pasti Akan dicari Lagi Dicari Lagi Dan dicari Lagi Pembenarannya Pembenaran Untuk Maukan yang tadi Pertanyaan saya Apa Tidak malu Kayak gitu Harusnya sih Malu Ya kan Harusnya sih Malu Kok mulut ini Dipakai Untuk Ngejekin orang Untuk Dan Para Pengikutnya Termasuk Beberapa Elit Politik Yang Dekat Dengan Nabi Rizik Seperti itulah Potretnya Sama Seperti Kebanyakan Bocah-bocah Di Indonesia Sekarang Islam Islam Tidak Melarang Hiburan Agama Lain Pun Demikian Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dia juga Bisa Bercanda Dia Tidak Serius Mulu Dia juga Bisa Bercanda Tapi Bercandanya Dengan Cara Yang Benar Bercanda Yang Syari Bercanda Yang Syari Itu Bagaimana Dengan Tidak Melukai Apalagi Menyakiti Perasaan Orang Lain Itu Yang Harus Diperhatikan Jangan Hanya Gara-gara Kejar Rating Di TV Acara Komedi Itu Lawakan-lawakannya Malah justru Menginggung Menyakiti Bahkan Menghina Perasaan Orang Lain Cuma Demi Rating Itu Rating Nielsen Itu Rating Abal-Abal Rating Yang Sebenarnya Lebih Pro Kepada Masyarakat Kelas Bawah Indonesia Yang Kebanyakan Masih Gemblek Alias Masih Bodoh Pendidikannya Kurang Pengetahuan Pengetahuannya Kurang Nalarnya Nggak Jalan Akal Sehat Nggak Dipakai Karena Kurang Kantong Karena Kantongnya Kurang Penuh Perutnya Juga Kurang Penuh Nah Untuk Menjalankan Nalar Dan Pikiran Akal Sehat Dari Mayoritas Masyarakat Indonesia Yang Masih Kelas Menengah Kebawah Ini Yang Lack Of Education And Critical Thinking Yang Harus Diisi Dulu Bukan Otak Dan Yang Bukan Diisi Bukan Hati Nurani Tapi Kantong Sama Perut Kantong Sama Perut Keisi Baru Ini Sama Ininya Jalan Fakta Loh Yang Saya Omongin Ini Bukan Hoax Bukan Palsu Bukan Boong Betul Memang Ada Sebagian Masyarakat Kelas Menengah Bawah Yang Tidak Seperti Itu Tapi Kan Saya Bilang Kebanyakan Makanya Jangan Salah Persepsi Ada Kalimat Kebanyakan Jadi Tingkat Bullying Di Indonesia Semakin Lama Semakin Tinggi Orang Jadi Terbiasa Terbiasa Melakukannya Dengan Alasan Biar Seru Aja Biar Nggak Garing Biar Apa Saya Kasih Masih Banyak Cara Lain Biar Hidup Lo Itu Nggak Garing Biar Hidup Kamu Itu Nggak Boring Lakukan Aktivitas Yang Positif Ya kan Kalau yang Sekolah Sekolah Yang Benar Kalau Kuliah Kuliah Yang Benar Kalau Kerja Kerja Yang Benar Lakukan Aktivitas Positif Mengisi Waktu Luang Biar Nggak Boring Biar Nggak Garing Ya Tau kan Aktivitas Positif Yang Lain Daripada Ngecengin Orang Ngecakin Orang Kayak Gitu Cuman Gara-gara Ngecakin Orang Itu Karena Apa Karena Orang Punya Kelebihan Saya Sore Tadi Dikatain Apa Coba Bule Oon Itu Saya Nggak Terima Maksudnya Oon Oonnya Itu Dimana Oonnya Itu Dimana Sampai Saya Disiaranku Itu Diteror Cuman Gara-gara Pake Bahasa Inggris Doang Karena Pada Dasarnya Gini Boleh Nggak Saya Kasih Tahu Kebanyakan Masyarakat Indonesia Ini Terutama Yang Generasi Mudanya Terkena Penyakit Batin Yang Sangat Kronis Apa Itu Penyakit Batin Yang Susah Melihat Orang Lain Senang Atau Bahagia Tapi Senang Melihat Orang Lain Itu Susah Atau Sedih Sedih Ulangi Sedih Atau Susah Nggak Rela Ngelihat Orang Lain Itu Bahagia Senang Ceria Dia Dia punya Kelebihan Dia Ada Di Atas Pengen Dijatuhin Kebawah Mama Kayak Itu Tapi Susah Mama Kayak Itu Jadinya Susah Kan Kebanyakan Masyarakat Kita Terutama Generasi Mudanya Untuk Melihat Orang Itu Online Punya Kelebihan Banyak Tapi Seneng Men Men Tertawakan Kekurangan Orang Lain Alias Seneng Dan Kayaknya Bahagia Banget Ya Kalau Orang Itu Jadi Sedih Sakit Hati Nangis Kecewa Harga Dirinya Jatuh Seneng Kebanyakan Masyarakat Indonesia Terutama Yang Mudanya Yang Kayak Gitu Seneng Astagfirullah Saya Itu Penyakit Seperti Itu Harus Dibuang Jauh Jauh Seneng Lihat Orang Susah Susah Lihat Orang Seneng Itu Harus Kita Buang Jauh Jauh Terutama Oleh Sebagian Besar Masyarakat Indonesia Yang Menderita Penyakit Itu Akut Bang Acute Sangat Akut Coba Masa Orang Yang Coba Masa Orang Yang Terutama Orang Indonesia Masa Orang Indonesia Yang Bahasa Inggrisnya Jago Dibully Coba Native English Speaker aja Di Indonesia Banyak Yang dibully Sama orang-orang Disini Bullyingnya Macem-macem Termasuk Bully Kayak gini This is Indonesia You should speak Indonesian You should speak Bahasa Kayak gitu Sampai ada Yang ngebully Nadia Utagalu Cuma Gara-gara Dia pake Bahasa Inggris Ngomongnya Pasto Yang saya Mau tanya Mau jadi Apa Kalian Generasi Menerus Bangsa Kalau Seperti itu Yang dibiasakan Rajin Ngebully Orang Ngejelekin Orang Rajin Ngecakin Orang Ngejekin Ngehina Orang Menista Harga Diri Orang Lain Mau Jadi Apa Mau Jadi Tukang Hina Mau Jadi Tukang Bully Mau Jadi Tukang Ngecakin Orang Mau Jadi Tukang Ngatain Orang Mau Jadi Tukang Ngejelekin Orang Mau Jadi Tukang Apa Ngejelekin Orang Tanpa Sebab Mau Jadi Tukang Tukang Bikin Orang Sakit Hati Dengan Kata Kata Dari Kamu Malu Cukuplah Mungkin Habib Rizik Beserta Para Pengikutnya Yang Seperti Itu Anda Nggak Usah Nggak Usah Ikut Yang Seperti Itu Cukuplah Habib Rizik Yang Mulutnya Seperti Mulut Jamban Mulutnya Ini Dipakai Buat Ngatain Orang Ngejekin Orang Nebar Kebencian Cukuplah Buniani Aja Yang Mulutnya Dipakai Buat Membuat Gaduh Se-Indonesia Memprovokasi Se-Indonesia Terutama Se-Jakarta Anda Nggak Usah Ya Terulah Contoh Yang Baik Tirulah Contoh Yang Benar Sebenar Benarnya Abaikanlah Contoh Yang Buruk Abaikanlah Contoh Yang Salah Yang Baik Yang Benar Kita Tiru Yang Salah Dan Yang Gak Baik Kita Tinggalkan Begitu Kalau Berani Berbuat Berani Tanggung Jawab Berani Mengakui Kesalahan Nah Sekarang gini Kebanyakan Masyarakat Indonesia Ini Gak Berani Tanggung Jawab Berani Berbuat Lepas Tangan Cuci Tangan Gak Berani Tanggung Jawab Mestinya Berani Berbuat Berani Tanggung Jawab Berani Akui Kesalahan Itu yang Sangat Langkah Di Indonesia Karena Apa Sebagian Orang Di Indonesia Gak Tau Malu Gak Tau Malu Atau Kemaluannya Orat Kemaluannya Udah Dipotong Udah Ilang Kemaluannya Udah Gak Ada Rasa Malu Lagi Udah Muka Batu Gak Ada Rasa Malu Udah Muka Batu Muka Tembok Lagi Kagak Ada Rasa Malu Yang Simple Aja Yang Tadi Udah Saya Contohin Giliran Ngatain Orang Ngejekin Orang Ngecakin Orang Yang Gak Bersalah Dan Tanpa Ada Sabab Musabab Yang Jelas Berani Berani Giliran Di Konfrontir Atau Diomelin Dimarahin Sama Si korbannya Atau Sama Pihak Lain Seperti Keluarga Orang tua Dan mungkin Pihak Penegak Hukum Seperti Polisi Yah Kecep Boroboro Minta maaf Boroboro Tanggung jawab Atas perbuatannya Boroboro Mengakui Kesalahannya Ini Ini malah Ngulangi Lagi Ulangi Lagi Ulangi Lagi Di belakang Begitu Lagi Begitu Lagi Dan Begitu Lagi Ibaratnya Tomat Tobat Maksiat Bukan Bukan Tobat Nasuhah Tobat Sebenar Benarnya Tobat Tobat Maksud saya Tobat Sebenar Benarnya Tobat Atau Tobatan Nasuhah Dan dia Berikrar Dan berjanji Gak akan Berbuat Seperti itu Lagi Boroboro Kayak Gitu Cuman Untuk Masalah Gitu Boroboro Saya bilang Karena Memang Udah Kebiasaan Udah Kebiasaan Dan Untuk Mengubah Kebiasaan Mengganti Kebiasaan Lama Ke Kebiasaan Baru Gak Gampang Gak Mudah Contoh Kebanyakan Masyarakat Terutama Generasi Muda Indonesia Mulutnya Terbiasa Untuk Ngomong Yang Enggak Enggak Banyak Dipakai Buat Ngomong Kotor Ngejekin Orang Ngecakin Orang Tak Untuk Udah Kebiasaan Ganti Kebiasaan Baru Jadi Ngomongnya Direm Ngomongnya Agak Santun Dikit Ngomongnya Mungkin Coba Ngomong Yang Lebih Penting Ngomong Menghargai Orang Gak Ngejek Orang Lagi Itu Susah Butuh Waktu Dan Itu Jelas Butuh Bukan Waktu Bimbingan Orang Tua Mau Jadi Apa Mau Jadi Tukang Bullying Gak Boleh Allah Saja Tidak Pernah Menghina Ambanya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Saja Tidak Pernah Menghina Orang Orang Di Luar Islam Ya Kan Jesus Christ Atau Nabi Isa Alaih Salam Gak Pernah Menghina Orang Di Luar Kristen Kok Pengikut Pengikutnya Atau Hamba Tuhan Hamba Allah Kok Kelakuannya Begitu Nah Ini Yang Saya Heran Sampai Detik Ini Habib Rizik Mungkin Sebagian Dari Potret Muramnya Generasi Muda Indonesia Yang Mulutnya Dipakai Untuk Hal-hal Yang Tidak Baik Saya Ulangi Lagi Lisan Kita Mulut Kita Itu Punya Dua Sisi Seperti Pisau Bermata Dua Bisa Menguntungkan Bisa Juga Menyakitkan Bahkan Kalau Omongan Kita Bikin Sakit Hati Orang Sakitnya Seperti Kita Ditusuk Satu Pisau Besar Sakitnya Ini Sakitnya Disini Nih Gak Bisa Sembuh Dalam Waktu Singkat Bisa Dimaafkan Tapi Susah Dilupakan Karena Seperti Meninggalkan Luka Yang Mendalam Meninggalkan Koreng Kayak Korengan Makanya Saya bilang Udah lah Daripada Mulut Ini Dipakai Buat Mengujar Kebencian Segala Macem Menyakitkan Perasaan Atau Menjatuhkan Harga Diri Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Itu Kan Gak Berguna Perbanyak Menggunakan Lisan Kita Ini Untuk Kalau Anda Muslim Untuk Berzikir Pada Allah Baca Al-Quran Ya kan Baca Hadis Atau Gunakan Mulut Ini Tulisan Kita Untuk Hal-hal Yang Baik Anda Yang Kristen Pakailah Lisan Anda Untuk Banyak Mengingat Tuhan Banyak Berinteraksi Dengan Tuhan Banyak Akrab Dengan The Holy Bible Atau Kitab Injil Daripada Dipakai Buat Yang Enggak Enggak Makanya Cari Aktivitas Positif Lain Untuk Ngurangin Kebiasaan Suka Ngeledekin Orang Suka Ngejekin Orang Suka Ngecakin Orang Suka Ngecengin Orang Cari Aktivitas Lain Yang Lebih Bermanfaat Yang Lebih Berguna Apa Aktivitas Lainnya Olahraga Belajar Belajar Bareng Apa Yang Kiranya Berguna Dan Bermanfaat Ada Temen Saya Di Salah Satu Pengajian Yang Sekarang Sudah Tidak Saya Ikuti Lagi Dia Rekumen Kopi Bilang Ya Maklumin Aja Orang Komplek Ngomongnya Bisa Diatur Kalau Orang Kampung Baga Bisa Diatur Ngomongnya Bagi Saya Itu Gak Bisa Dijadikan Pembenaran Gak Bisa Dijadi Pembenaran Kita Yang Mengatur Ngomongan Kita Kok Malah Disuruh Maklum Makanya Saya Bila Mulai Sekarang Jaga Ini Lisan Ini Dijaga Mulutnya Dijaga Kalau Bisa Kurangi Bicara Banyak Bertindak Kurangi Bicara Banyak Zikir Kurangi Bicara Banyak Dekat Sama Kitab Suci Kurangi Bicara Banyakin Dekat Sama Tuhan Itu Aja Karena Kalau Kebanyakan Bicara Kalau Untung Oke Kalau Mulutnya Digunai Untuk Hal Bagus Bagus Oke Tapi Kalau Buat Cak Cakan Ceng Ceng Ejek Ejek Ledek Ledek Ya Allah Itu Penguni Neraka Banget Yang Kayak Gitu Jadi Pesan Saya Udah Ya Gak Perlu Lagi Ada Kebiasaan Kayak Gitu Buang Jauh Kebiasaan Seperti Ganti Dengan Kebiasaan Lain Yang Lebih Positif Ya Ganti Cari Kegiatan Yang Lebih Positif Yang Lebih Bermakna Nah Makanya Saya Mendorong Pemerintah Pak Presiden Jokowi Untuk Kembali Menghidupkan Pelajaran Budi Pekerti Kalau Saya Di sekolah Agama Mungkin Diajarkan Akidah Akhlak Nah Kalau Di sekolah Umum Budi Pekerti Ya Agama Jangan Nanya Ngajarin Ini Itu Doang Tapi Agama Juga Harus Mengajarkan Tata Cara Kehidupan Bermasyarakat Bernegara Seperti Di PKN Juga Jadi Kayak Gitu Ada Pendidikan Karakter Ada Pendidikan Budi Pekerti Berbasis Pembangunan Karakter Itu Yang Paling Penting Mudah Mudahan Dalam Waktu Dekat Ini Kiranya Bisa Diwujudkan Oleh Bapak Menteri Pendidikan Dan Kemudayaan Kita Bapak Profesor Doktor Muhadjir Effendi Agar Bisa Menghidupkan Kembali Pendidikan Budi Pekerti Berbasis Pembangunan Karakter Karena Sekarang Indonesia Darurat Budi Pekerti Sedang Darurat Moral Darurat Kesantunan Darurat Keramah Tamahan Darurat Toleransi Itu Semua Karena Mulut Dan Pikiran Dan juga Hati Hati Dan pikiran Sudah dipenuhi Dengan Kebencian Dengan hal Yang kotor Mulut Pun Pasti Akan Ikut Mengucapin Yang kotor Tapi Kalau Hati Dan pikiran Ini Bersih Mulut Pun Juga Pasti Akan Bersih Itu Saja Mungkin Yang bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Dan Maaf Apabila Ada Yang Kurang Berkenan Jangan Lupa Untuk Berlangganan Ke Kanal Youtube Saya J Koss News Saran Kritik Masukan Atau Apapun Tentang Topik Ini Bisa Dikirimkan Ke Email Yang Nanti Saya Tahu Di Kolom Deskripsi Di Bawah Selamat Malam Semuanya Dan Sampai Jumpa